Intro Lalu, kalau dengan situasi semacam ini, tantangan pemimpin Indonesia ke depan, kalau menurut Mas Andika, seperti apa? Ya, tantangannya adalah bagaimana pemerintah ke depan selalu berusaha untuk siap dalam rangka merespon. Karena kan dari pemerintah ke pemerintah, itu variable yang melingkupi, belum tentu sama Mas. Misalnya pemerintahan Pak Jokowi, itu harus berhadapan dengan COVID-19, yang itu memukul seluruh negara di dunia. Nggak ada yang bisa kemudian ngeles gitu kan, nggak ada. Itu susah. Kita sampai, misalnya hutang kita sampai rasio terhadap GDP ya, itu kan hampir 40% GDP. Sekarang sudah berhasil diturunkan lagi menjadi 30,1%. Baguslah. Nah, kemudian tadi Ukraine dengan Rusia. Kedepan yang juga sangat mungkin, kan mungkin saja China dengan Amerika. Dan itu menurut saya dampaknya akan lebih besar. Kemarin apalagi China sudah mengindikasikan ada perang dingin juga? Ya, kalau itu sudah mulai, Mas. Sudah mulai kalau perang dinginnya. Tapi kalau kemudian lebih panas lagi, terjadi yang sifatnya kinetis, ya sudah. Ya, kayak di Ukraine dengan... Kayak di Ukraine dan Rusia ya, Pak? Di Rusia dulu, Pak. Itu dampaknya lebih besar. Karena apa? Rusia itu ekonominya terbesar nomor 11. Ingat loh, Mas. Dalam hubungan internasional. Dia nomor 11. Lah kalau Amerika dengan China, itu nomor 1 dengan 2. Bayangin. Berdampaknya akan lebih ya, Pak, ya? Sangat besar. Semua tujuan ekspor terbesar, terbesar ya. Tujuan ekspor itu kan ke Amerika. Kemudian tujuan ekspor kedua ya, China. Import justru dari China, terbesar di dunia. Jadi supply chain disruption pasti akan terjadi. Pasti. Nah, itu. Jadi menurut saya akan berdampak ke seluruh dunia. Nah, apa yang harus kita siapkan? Itu kan juga salah satu PR. Kita tidak tahu persis atau detail semua konsekuensi. Tapi paling tidak, wah ini, berarti kan ketergantungan kita. Sekarang ini kan ekspor kita, tujuannya terbesar adalah ke China. Importnya terbesar juga dari China kita ini, Indonesia. Nah, jadi kan ya paling enggak harus mulai. Mulai, bukannya dikurangi, tetapi untuk program-program perdagangan yang baru. Export maupun import ini harus cari masyarakat. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah. Sudah dilakukan. Pemerintah kita sudah menandatangani sejak Januari 2022 ini yang disebut Regional Economic Partnership. Regional Comprehensive Economic Partnership. FGAP ya? Ya. Itu ASEAN, di utara ada China, Jepang, Korea Selatan. Di selatan New Zealand dengan Australia. Tapi juga dengan negara-negara lain. Sudah. Nah, itu yang perlu dilanjutkan, bahkan diperdalam oleh pemerintah ke depan. Sub indo by broth3rmax